Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV Berita mengenai naiknya harga kebutuhan pokok di bulan suci ramadhan akan mengawali informasi kita pada GAT News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky Saya Ovi Sofi ya Inilah GAT News lengkapnya Intro Ya baik pemirsa kita awali dengan informasi Pertama memasuki hari ketiga masyarakat muslim berpuasa di bulan suci ramadhan Sejumlah harga kebutuhan pokok merangkat naik Harga yang terpantau naik meliputi harga daging sati, ayam, dan kebutuhan pokok lainnya untuk kebutuhan berbuka puasa dan sahur Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar memasuki hari ketiga bulan ramadhan terpantau merangkat naik Kenaikan harga dikarenakan tingginya permintaan pembeli terhadap kebutuhan pokok Harga kebutuhan pokok yang terpantau naik seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur, gula, dan lainnya untuk keperluan berbuka puasa dan makan sahur Saharudin, kepala bidang perdagangan mengatakan Kenaikan yang terpantau oleh pihaknya merupakan hal biasa terjadi ketika memasuki awal bulan suci ramadhan dan akan normal dengan operasi pasar yang akan digelar nantinya oleh disperindak lobar Harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan rata-rata naik mencapai 20% Seperti cabai merah dari 18.000 per kilogram naik menjadi 25.000 rupiah per kilogram Sedangkan harga daging ayam 30.000 rupiah menjadi 35.000 rupiah per kilogramnya Dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Hartono, Ket TV Pemirsa bagi Anda yang tidak punya pasangan atau jodoh, tak usah pisau dan khawatir Datang saja ke tempat yang satu ini karena mungkin Anda bisa menemukan pasangan Anda di tempat ini Orang-orang menyebutnya tempat ini dengan sebutan pasar jodoh Wah cukup menarik ya, berikut leputannya untuk Anda Sekilas pasar ini memang terlihat seperti pasar biasa Barang yang dijual pun merupakan barang-barang yang biasanya kita temui di beberapa pasar di tempat lain Pasar yang terletak di desa Kuripan Utara ini awalnya hanya merupakan pasar hewan biasa Namun karena jarang digunakan, pasar hewan ini pun diubah menjadi pasar yang menjual beberapa keperluan Seperti baju, sepatu, tas dan keperluan lainnya Seiring berjalannya waktu, pasar ini pun kian ramai pembeli Namun ada satu keunikan dari pasar ini Ya, orang-orang menyebutnya dengan julukan pasar jodoh Dijuluki pasar jodoh karena sebagian besar pengunjung di pasar ini didominasi oleh kalangan muda-mudi Yang hendak berbelanja dengan pasangan atau sekedar nongkrong untuk mencari pasangan di tempat ini Apa namanya? Sehari-harinya banyak orang-orang ini ya datang pasangan di pasar ini Dan sehingga banyak orang-orang ini ya berjodoh setelah dia datang ke pasar ini Para pemuda yang mencari pasangan di tempat ini terlebih dahulu mencari wanita yang akan mereka jadikan target Jika mereka sudah menemukan target yang diincar, mereka kemudian akan mengikuti wanita tersebut kemanapun dia berbelanja Untuk diajak berkenalan serta bertukar nomor handphone Setelah bertukar nomor handphone, mereka kemudian janjian akan bertemu di pasar ini di hari berikutnya Pasar ini hanya buka pada sore hari dan di hari tertentu, yakni hari Jumat dan hari Minggu Bagaimana? Anda tertarik bukan? Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GTV Pemirsa apakah Anda bingung mencari tempat ngabuburit yang asik? Coba datang ke kampung selfie, kampung yang berada di Dusung Sempoje, Desa Menemeng, Lombok Tengah Lokasi ini kini menjadi tujuan favorit bagi sebagian orang, khususnya para remaja Guna menghabiskan waktu berpuasa dengan berselfie Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda Kampung Selfie Kampung yang terletak di Dusun Sempoje, Desa Menemeng, Kejamatan Peringgar atau Lombok Tengah Kini menjadi viral karena keunikannya Dinamakan kampung selfie karena disini banyak sekali terdapat lukisan di lintembok warga Yang bisa dijadikan spot berselfie bagi para pengunjung Selain itu, pemberian nama kampung selfie karena sang penggagas ingin mengikuti tren kekinian Agar namanya bisa lebih mudah dikenal masyarakat Karena namanya yang unik, tak ayal kampung selfie menjadi tempat favorit bagi para remaja Terlebih menjelang sore hari pada bulan Ramadan Banyak masyarakat, khususnya remaja yang menghabiskan waktu berpuasa dengan ngepuburit sembari berselfie ria di tempat ini Ide untuk pembuatan kampung selfie ini ya saya dapet idenya sih dari luar Kebetulan ya saya hobi kreppling, ya hobi kreppling juga Kemarin saya dapet idenya itu di Malang, di kampung warna-warni KBJ Sama di Semarang, Semarang satu di daerah Ambarawa, di kampung Pelangi, di Jalen namanya Selain terdapat banyak lukisan bagus sebagai spot untuk berselfie Di tempat ini juga banyak terdapat tulisan-tulisan sindiran yang unik Yang sedang hits di kalangan remaja saat ini Pembuatan kampung selfie tentunya mendapat respon positif dari masyarakat yang ada di Dusung Sempoje Melihat potensi yang sangat luar biasa, pengelola akan terus melakukan pembenahan Agar kampung selfie bisa menjadi tujuan wisata bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Lombok Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lukman Mohakim, GetTV Yang pemirsa, satu lagi nih tempat ngepupurit yang asik dan pastinya dijamin seru Selain bisa menikmati kesejukan, Anda juga bisa berselfie di tengah hamparan bunga matahari yang ada di lokasi ini Objek wisata yang terletak di Narmada Lombok Barat ini diberi nama Narmada Botanik Garden Seperti apa? Ini dia luputannya untuk Anda Di momen bulan Ramadan, setiap orang tentu menghabiskan waktu menunggu berbuka dengan ngepupurit bersama teman maupun keluarga Nah, bagi Anda yang bingung mau ngepupurit kemana, datanglah ke lokasi yang satu ini Dijamin pasti seru dan menyenangkan Spot satu ini dikenal dengan nama Narmada Botanik Garden Tempat ini menyajikan hamparan aneka bunga yang indah, mulai dari bunga matahari, lavender mawar, dan bunga cantik lainnya Selain itu, kebun seluruh satu hektare ini juga berisikan aneka buah dan sayuran yang bisa dipetik langsung Narmada Botanik Garden terletak di desa Gandari, kecamatan Narmada Dari Mataram sendiri cukup dengan menempuh perjalanan selama 30 menit Tepatnya sekitar 200 meter dari pertigaan pasar Narmada ke arah timur Untuk memasuki Botanik Garden, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk seharga Rp5.000 per orang Harga tersebut sudah termasuk parkir motor maupun mobil Owner Botanik Garden, Made Pasek Cindra Bayu menuturkan Botanik Garden dibuka sejak minggu ke-2 Maret lalu Meski belum resmi di-launching, namun kunjungan cukup banyak Hal ini terlihat dari antusiasme pengunjung yang terus berdatangan Terlebih pada bulan puasa kali ini Mulai dari sore hingga menjelang berbuka Banyak pengunjung yang berdatangan untuk ngabuburit di lokasi ini Awal mula berdirinya wisata garden ini Datang dari keprihatinan bayu pada pemuda desanya yang banyak tidak memiliki pekerjaan Ia pun menyulap lahan seluas satu hektare miliknya menjadi satu spot wisata menarik Berkat ini, ia juga bisa membuka peluang kerja bagi mereka Selain itu, Narmada juga dinobatkan sebagai desa wisata oleh Kementerian Pariwisata Ia ingin mengangkat hal tersebut agar benar-benar menjadi desa wisata yang memiliki ciri khusus Awalnya idenya itu adalah Kita ingin mengangkat Narmada yang sudah terdaftar sebagai desa wisata Itu akan kita wujudkan benar-benar menjadi desa wisata Yang memang memiliki ciri khusus daripada wisata yang lain Kita mengembangkan garden Di mana di sini kita bisa melakukan berbagai aktivitas Ada selfie, ada peti buah dan sayur Ini lumayan bagus sih ya Tapi mungkin perlu diatur lagi tempatnya seperti apa Kalau ini kan backgroundnya masih kurang mendukung Untuk bunga materinya sudah bagus Tapi masih background-background yang mungkin akan merusak pemandangan seperti itu Selain spot selfie menarik Tempat tersebut juga ditujukan sebagai wahana edukasi siswa Semua siswa yang datang diajarkan cara bercucok tanam Dan cara merawatnya yang baik dan benar Mulai dari bertanam sayur hingga pembibitan bunga Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GAT TV Baik Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbagi terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky Saya Ovi Sofia Serta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!